Hey, welcome to Hex Investigation Ini udah mulai banyak lagi yang ngirimin penampakan-penampakan versi mereka Dan kayaknya seru buat kita bahas malam ini So, kita mulai dari email yang pertama Email yang pertama ini adalah sebuah email klarifikasi dari Mukni Hanafi Penampakan Tuyul Assalamualaikum Bang Alvin, Waalaikumsalam Saya Mukni dari Brebes Saya menemukan video penampakan Tuyul yang dibahas pada video sebelumnya Yang ternyata itu hanya anak kecil yang berlari Cuma awal dari videonya mungkin di-cut sedikit Terima kasih, semoga Bang Alvin sehat selalu Nah, ini adalah video versi jelasnya yang nggak pecah-pecah gitu kan Dari CCTV yang ada di counter Yang menampakan penampakan Tuyul di video Hex Investigation terakhir kemarin Yaudah, kita langsung aja nih buka videonya kayak gimana Dan kita tonton bareng-bareng Nah, ini dia Terus kita tunggu nih ya Yang Tuh, 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 tuh Nah, itu dia Itu ternyata Nah, itu ternyata anak kecil cuy Pake kayak apa ya, hoodie gitu Terus tudung hoodie-nya ditutup Gitu Dan lagi video yang penampakan Tuyul kemarin itu Itu tuh ternyata di-cut Jadi nggak diliatin waktu si anak kecil itu tuh dateng Nah, waktu yang ini Itu nggak ada Dimana waktu ini anak kecilnya ini dateng gitu kan Itu nggak ada Dikat langsung di bagian ini Gitu Nah, selain itu Juga video yang kemarin itu pecah-pecah banget Parah gitu kan Jelek banget gitu Jadi waktu anak kecil ini lari lewat Itu bener-bener keliatan ngeblur doang Dan hitam doang Jadi nggak jelas kalau itu anak kecil Terus waktu lewat di belakang si bapak ini Tuh Anak kecil ini memang larinya kenceng banget gitu Jadi bisa dibilang Kalau memang itu bukanlah Tuyul Atau bukan setan Atau bukan penampakan Itu hanya anak kecil aja Yang lagi lari-larian gitu Kayak gini nih Cuy Ini adalah bukti nyata gitu Kalau apapun yang kita lihat di internet Berupa video bahkan Atau foto dan sebagainya Itu sangat mudah untuk dimanipulasi gitu loh Itu kenapa adanya Hex Investigation ini Itu untuk membuka pikiran kita Terhadap segala kemungkinan yang ada Jadi disini kita nggak mengejudge itu asri, real atau bukan Enggak Kita cuma ngomongin segala kemungkinan yang ada gitu loh Karena ya gimana pun Kalau kita terlalu gampang menerima hal secara mentah-mentah Tanpa memikirkan secara logika dulu Itu ya kayak Kita makanan lezat untuk hoax-hoax Dan konten-konten yang Apa ya Memang menyesatkan gitu loh ya Yang memang nggak peduli itu jujur atau nggak Nggak peduli itu beneran atau nggak Yang penting kemakan sama penontonnya Viewsnya banyak Accents banyak dan sebagainya Udah cukup buat mereka Nah ada orang-orang yang kayak gini Yang menurutku justru mah menyesatkan pikiran orang-orang gitu Dan adanya Hex Investigation ini Hanya untuk membuka pikiran kita semua Terhadap segitu banyak kemungkinan yang mungkin terjadi Jadi disini bukan tempat buat judge Oke Bukan tempat buat judge Dan itu dulu aja buat pembahasan klarifikasi ini Dan kita lanjut ke email yang berikutnya Nah berikutnya itu email dari JLDKA1 Oke dan ini adalah capture-an dari video kemarin aku main ke Taman Wunderia Katanya di video tersebut itu tuh ada penampakannya katanya Jadi kita lihat aja nih Bang itu apaan di menit 18-19 lebih Bisa dicek nggak bang? Aku penasaran yang di bawah pohon hijau itu Nah ini dia dia capture di bagian ini Terus yang dimaksud sama dia penampakan itu adalah bagian ini nih Nah ini nih Ini kan memang bentuknya kayak orang gitu ya Ini badannya putih Terus ini kepalanya Terus ini rambutnya Bahkan ada yang bilang ini kayak kuntilanak katanya Karena yang ngirim bagian ini Yang capture bagian ini dan kirim ke email itu banyak banget Dan rata-rata bilang kalau itu adalah penampakan Kita baca email yang lainnya dulu aja Nah ini juga email dari Sestiani Urbaning Room Yang dia juga meng-capture bagian video waktu aku di Wunderia kemarin Dan dia juga bilang bagian itu adalah penampakan cuy Nih Oke Nah ini berikutnya dari Kiki Channel Judulnya penampakan Dan dia juga capture momen yang sama Di tempat yang sama juga Ini dia ya Dan menurut dia ini juga adalah sebuah penampakan Bahkan dia juga kirim nih File video potongan dari videoku yang itu Kita coba lihat bareng-bareng ya File videonya kayak gimana nih Nah ini dia Kita tonton ya bareng-bareng ya Oke Ini tempat yang memang serem sih cuy Cuman dari dulu Rumornya itu justru bukan di rumah hantu itu Seremnya tuh Nah ini dia Kita mundur dikit Nah itu ya Itu adalah yang Dibilang sebagai penampakannya Di videoku Dan kita coba dulu aja Lihat footage aslinya Dari video ini Apakah emang bener di bagian itu Ada penampakannya Nah ini adalah file asli Sebelum aku edit Dan sebelum aku upload di youtube Jadi ini adalah footage mentahnya Kita coba lihat nih Apakah disitu memang ada penampakan Kita play Cuman Dari dulu Rumornya itu justru bukan di rumah hantu itu Seremnya tuh Rumornya Nah itu dia Ini nih Ini nih Nah itu dia Ini dia yang dibilang sebagai penampakan Dan ternyata ini bukan penampakan cuy Ini adalah Kayak tiang-tiang tembok gitu lah Tiang-tiang beton gitu Nah bener Tiang-tiang beton Itu banyak banget emang disana Tiang-tiang beton Dan Ini emang ya keliatan putih kayak gini Nyempil di tengah-tengah Semak belukar dan sebagainya Jadi terkesan keliatannya kayak Penampakan gitu Padahal ya Enggak Ini gambar clear-nya Gambar yang gak buremnya Itu emang Yaudah Cuman beton aja nih Dan di atasnya itu Memang ada kayak buletannya gitu Jadi ya Yaudah ini beton doang aja Bukan penampakan cuy Ini padahal aku udah ke tempat yang Serem banget gitu kan Semak belukar dimana-mana Tapi untuk mendapatkan visual Hentu itu Susah memang Kalau suara-suara banyak cuy Suara-suara banyak Waktu aku disana pun juga Suara-suara yang bikin aku kaget Itu banyak Yang gak tau itu suara apa Bahkan terkesan kayak suara Perempuan gitu kan Itu serem sih Tapi emang tempat itu serem sih Itu penjelasan buat penampakan Yang ada di video Taman Wunderia Dan ya Ini juga adalah salah satu Contoh bahwa Sangat banyak kemungkinan Yang ada Dimana kita juga gak bisa Untuk secepat itu bilang Kalau itu penampakan Itu penampakan Ini videoku sendiri loh cuy ya Ini videoku sendiri Kontenku horror Aku sebenernya gampang banget Untuk bikin-bikin Agar sekedar bikin kalian takut Dan kalian percaya gitu Tapi aku gak melakukannya Aku memperlihatkan Real Ya kalau ini bukan penampakan Ya itu bukan penampakan Gitu loh Kalau misalnya Itu bisa dijelaskan Ya aku tetap menjelaskan gitu Gak yang aku bikin-bikin Ya gitu lah ya Ya walaupun sebenernya Aku juga tau gitu kan ya Kayak yang dibilang sama Ewing Di podcastnya di Corbusier Kalau gak halu gak laku gitu Tapi aku memilih untuk Ya gak usah halu aja lah Karena Tanggungan cuy Bebannya berat juga gitu Kalau misalnya kita halu-haluan doang Bikin video yang serem gitu Tanpa menyebabkan orang jadi percaya Emang gak masalah Tapi aku takutnya tuh Kalau orang jadi percaya gitu loh Kalau itu emang nyata Itu emang real Itu emang beneran Akhirnya membelokkan niat mereka Yang tadinya cari hiburan Jadi percaya Dan nanti aku yang jadi tanggungan gitu kan Kalau bikin kalian percaya Dan menyesatkan pikiran kalian Jadi ya itu Aku memilih untuk tidak gitu So Yaudah Kita lanjut aja nih Ke email yang berikutnya Berikutnya dari Ahmad Gozali Suara Mama Kunti Mama Kunti? Kak coba bahas ini Dan lagi viral Suara Kunti Kak saya dapet videonya Dari akun Instagram Bernama Doropay Gak tau ini real Atau enggaknya Pastikan menggunakan headset Biar suaranya jelas Oke Yang pertama Sekali lagi Aku tekankan Disini aku gak cari real Dan hoax Aku cuman memberikan Persepsiku aja Dan kalian juga bebas Untuk memberikan persepsi kalian So Kita dengerin bareng-bareng File videonya ini Kayak gimana Dan suara Kunti Lanaknya seperti apa Dan kalian nanti bebas Buat komen di bawah Menurut kalian Itu Beneran Atau enggak Oke Ini adalah file videonya Dan disini aku juga Udah pake headset Silahkan kalian Pake headset kalian juga Kita dengerin bareng-bareng Suara Mama Kunti Ini seperti apa Oke Dan kita mulai Oke itu ada suara ketawa-tawa Itu dia suara ketawa-tawa Ya itu tadi adalah videonya Dan memang bener sih Aku juga denger Ada suara ketawa-tawa gitu Perempuan Pastinya itu suara perempuan Tapi Aku punya persepsi nih Tentang video ini Kalian kalau misalnya Udah punya persepsi kalian sendiri Silahkan tulis di kolom komentar Yang menurut kalian Itu suara apa Dan ini adalah Persepsiku Menurutku Ini bukan suara ketawa Kuntilanak Ini juga bukan suara ketawa Hantu Ini adalah suara ketawa Ibu-ibu Menurutku Ini adalah suara ketawa manusia Gitu loh Bukan sama sekali Enggak ada hubungannya Sama hantu Kenapa aku punya pemikiran Seperti itu Karena pertama Suara yang terdengar Dari perempuan ini Itu enggak cuman ketawa doang Tapi ada suara kayak Ngobrol-ngobrolnya gitu Dan suara ngobrol-ngobrolnya ini Walaupun kata-katanya Enggak jelas Tapi aku Agak sedikit familiar Dimana kayaknya Bahasanya adalah Bahasa Jawa Tadinya aku mikir Mungkin ini Videonya dari Jawa gitu kan Langsung terbukti Bahwa orang yang Memegang kamera ini Juga berbicara Dengan bahasa Jawa Jadi kemungkinan Video ini Emang dibuat Di Jawa Orang-orangnya Juga orang-orang Jawa So dari situ Aku juga bisa menyimpulkan Kalau suara ketawa itu Bukan suara ketawa Dari Kuntilanak Tapi ibu-ibu Orang Jawa Yang ketawa-tawa Sama orang lain Mungkin Atau sama temannya Mungkin terus dia juga Ngobrol-ngobrol kayak gitu Mungkin yang jadi permasalahan adalah Apakah iya mungkin Ada orang Nih ya Yang waras gitu kan Yang ketawa-tawa Di tengah pemakaman Seperti ini Dan menurutku Mungkin aja Selama orangnya Emang gak di deket Pemakaman ini Mungkin agak jauh aja Dan dia lagi Ngobrol sendiri Terus karena Dia ketawanya kenceng Terus masuk ke Video ini Gitu sih Terus juga suaranya Agak samar-samar gitu Tapi yang pasti Aku denger kok Suara ketawa ini Itu juga Ngomongin hal lain Maksudnya gak cuman ketawa juga Dia menghasilkan suara yang Kayak lagi ngobrol-ngobrol Kayak gitu Jadi Menurutku Ini Bukan suara Kuntilanak Dan by the way juga ya Ya walaupun ini kuburan coy Dan ada pemakaman disini Dan pemakamannya kayaknya Dengan protokol covid ya Karena pakai APD-APD Kayak gini Kalau disangkut pautkan Sama hantu dan sebagainya Kok Kayaknya kurang Gimana gitu ya Tapi terlepas dari itu Juga aku mikir Kalau itu bukan suara Kuntilanak sih Itu menurutku Gimana menurut kalian Sekali lagi Silahkan tulis di kolom komentar Dan kita lanjut lagi Ke email yang Berikutnya Berikutnya Dari Aditya Rahman Hantu ikut foto Saat ulang tahun teman Nih Kayaknya menarik nih ya Halo Mas Alvin Halo Saya Adit Dari Purbalingga Halo Adit Dan halo Purbalingga Gini Mas Tadi malam Ki Aku sama temen-temen Pada ngerayain ulang tahun Temenku tanggal 20 September Tapi malamnya Nah disini Saya dan temen-temen Acaranya Cuma bakar sate gitu Mas Dan bakarnya Di belakang rumahnya Temenku yang ulang tahun Kayak di gazebo gitu Mas Tapi di deket gazebo itu Banyak kolam ikannya temenku Jadi gazebonya Sebenernya Buat jaga ikan-ikan gitu Sama temenku Tapi dibuat tempat Bakar-bakar sate Awalnya Biasa saja Dari bakar sate Terus foto-foto Nah tapi Pas udah selesai Saya posting story Tiba-tiba ada yang komen Itu di belakang apa Penampakan ada di pojok kiri Atas Mas Itu aku ngirim foto Yang ada penampakannya Sama yang gak ada penampakannya Mas Nah lebih jelasnya Tolong dilihat ya Menurut Mas Alvin Itu apa Makasih Mas Salam dari Purbalingga Ngapak Hehehe Oke Kita coba lihat nih ya Hasil foto dari ulang tahun Temennya Aditya Rahman ini Yang katanya di bagian belakang itu Ada penampakannya Kita coba Lihat Asli Satu Asli satu Full contrast Full contrast Oke ini berarti Dia edit ya Ini aslinya Ini udah di edit Ini asli Ini udah di edit Dan salah satunya itu ada penampakannya Satunya lagi gak ada Kita coba cek Yang mana nih yang ada penampakannya Yang aslinya ya Kita lihat dulu yang aslinya nih Pojok kiri Oke Ini mungkin gak ada Yang ini Pojok kiri Oke Oh ini Ini nih Oke Coba kita lihat Yang udah di edit Ini gak ada Apa-apa Ini nih Yap Ini cuy yang dimaksud cuy Ini kayak Bentuk kepala sih ya Oke Coba kita Pindah dulu aja Ke Photoshop Oke Ini adalah foto aslinya Ya Yang belum di Grid sama dia Jadi 4 kayak tadi Dan ini adalah foto Grid nya Kita coba lihat Di foto aslinya dulu nih ya Kita coba mainin Kontras dan brightness nya dulu Brightness nya tinggi Wah jelas banget sih Kontras nya Kita turunin Kita lihat di bagian ini Oke Ini pecah banget Pecah banget Dan Kayaknya menandakan Kalau ini bukan tempelan Ini bukan editan Tadi aku kira ini editan ya Aku kira tadi ini editan Kayak Ya wajah Hantu gitu Terus ditempel gitu Disitu Ternyata Kayaknya enggak Karena Ya kalian bisa lihat sendiri juga Pecahnya sama kayak yang lain Gak kelihatan sama sekali tempelan ini Tapi memang bentuknya Kayak muka cuy Ini nih Bagian ini nih Nah Tuh Ya Ini Adalah bagian Lehernya Sini dagunya Terus Kayak telinganya lancip gitu Oke Coba kita lihat bagian yang gak ada penampakannya ya Ini adalah bagian yang gak ada penampakannya nih Disini nih Apakah mungkin ada objek yang bisa menyerupai Penampakan tadi Wah gak ada cuy Di bagian sini nih Gak ada kayak objek Kayak gini gitu Ini anglenya gak terlalu jauh berbeda sih sebenernya Iya kan Kalau kayak gini tuh terkesannya kayak Tempelan gitu Ini juga kayak tempelan terkesannya Tapi Ternyata Kalau Diginiin Ini gak tempelan sih Tapi emang ngebentuk wajah cuy Oke Mantap 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 Bagus 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 Ini lumayan sih Ini lumayan sih Penampakan kepala melayang Di Foto Ya Tapi Karena ini foto Kita gak tau juga Sebenernya itu apa Orang kita untuk menilai video aja Susah ya Apakah itu beneran penampakan atau bukan Apalagi foto gitu Tapi paling enggak Pertama ini bukan editan Dan kedua Memang bentuknya kayak kepala Dan melayang cuy Paling enggak gitu Dan cukup serem juga Si sebenernya Oke Gimana nih menurut kalian Apakah kalian percaya bahwa ini adalah penampakan Atau mungkin Bukan Ya Kalau misalnya menurut kalian itu bukan Silahkan tulis di kolom komentar Menurut kalian itu apa Dan kalau misalnya kalian percaya Kira-kira itu setan apa cuy Yang bentuknya seperti ini Yang telinganya lancip Terus matanya hitam kayak gitu Dan ya yang terlihat seperti inilah Menurut kalian itu setan apa Kalau kalian percaya Silahkan tulis di kolom komentar Menurutku pribadi Ya yang namanya penampakan itu Bisa saja Aku percaya kok Kalau misalnya gak sengaja Terfoto atau terrekam tuh Aku masih bisa percaya gitu loh Bukan berarti aku denial yang Ya gak mungkin ada penampakan Dan sebenarnya Enggak Mungkin aja Tapi itu dengan faktor ketidaksengajaan Jadi memang mereka aja yang pengen menampilkan diri Kalau misalnya dicari pun Belum tentu dapet gitu loh maksudnya Jadi ya kemungkinannya Memang satu banding sekian Untuk itu terjadi Gitu loh Namanya juga penampakan kan Yang bikin serem kan Karena ada suatu Objek Bentuk yang kita gak bisa menjelaskan itu apa Dan tadinya di tempat itu gak ada Tapi ternyata di foto atau di kamera Itu ada Itu serem sih Namanya juga penampakan ya kan Dan Kayaknya itu dulu aja video kali ini Dan itu semua adalah Pembahasan untuk email kali ini Sorry banget Kalau misalnya ini Belum bisa jadi Hiburan horror untuk malam ini Gak bisa bikin takut kalian Karena Khusus untuk pembahasan malam ini Memang aku peruntukkan Sebagai Penjelasan juga Gitu Untuk menekankan gitu Sebenernya Tujuan dari Konten hacks investigation itu Apa Jadi disini aku untuk Mempertegas aja ya Karena aku gak mau Ada yang salah Tafsir aja Dikira aku menyerang salah sini Padahal ya gak juga Aku ngomong sesuai dengan Persepsiku aja Asumsiku aja Yang belum tentu bener juga Itu kenapa Aku juga ngebuka kesempatan Untuk kalian semua juga Comment di bawah gitu Kita berdebat lah Terserah lah Kalian pakai teori kalian lah Boleh Boleh banget Oke jadi Ya gak usah yang namanya Tersinggung-tersinggung Gitu kan Yaudah itu aja Jangan lupa buat kalian semua Like, comment, dan subscribe Kalau kalian suka dengan Konten-konten seperti ini Dan yang terakhir Bye It's behind you Now